Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh apa kabar semuanya semoga baik-baik saja ya kata-kata mutiara hari ini adalah apa yang kamu lakukan hari ini adalah jemin masa depanmu Hai masih bersama dengan Mr. Egg dalam channel mana suka teman dan sobat belajar semoga bermanfaat kali ini kita akan membahas tentang Google Drive apa itu Google Drive tentunya anda ada yang sudah tahu dan ada juga yang belum tahu ya Mari kita pelajari untuk Google Drive di Google Drive ini kita bisa menyimpan file bisa menyimpan video foto tetapi dengan kapasitas tertentu jadi secara alamatnya Google Drive itu nanti di drive.google.com ini salah satu fasilitas yang diberikan oleh Google kepada orang yang sudah mempunyai akun Google ya disitu gunanya adalah sebagai tempat untuk mem-backup data dan berbagi file yang telah diunggah sebelumnya jadi mem-backup data menyimpan data file-nya bisa bisa dokumen bisa file foto bisa file video file segala file yang digital ya yang digital itu bisa kita backup dan sekaligus kita bisa membagikan kepada orang lain itu dengan menggunakan Google Drive Google Drive seperti itu ya untuk lebih lanjutnya nanti menunya ada seperti ini menunya ada fitur yang ada di dalam Google Drive mulai ada baru dia digunakan bisa untuk membuat folder yang mengatur folder disini buat folder terus upload file untuk mengupload atau mengunggah file yang kita mau backup bentuknya satu-satuan ya upload file kalau upload folder itu kita bisa juga mengunggah folder secara keseluruhan semuanya langsung di-upload dengan upload folder ada juga fasilitas lainnya fasilitas lainnya yang disediakan itu yang pertama adalah Google dokumen Google dokumen ini untuk membuat dokumen seperti word ya terus Google Sprint Sheet seperti Excel ya sedangkan Google Slit seperti PowerPoint ya Nah ini yang sering kita gunakan juga Google formulir untuk membuat survei atau bahkan bisa membuat kuis atau ulangan di bawah ada fitur ada drift drift saya ini tempat penyimpanannya nanti disini sudah ada ini yang ditampilkan adalah drift saya disitu ada dua folder lorong mutiara ada tadi lorong mutiara ya ada lorong mutiara ada juga yb itu nama foldernya terus di bagiannya dibawahnya ada komputer yang data-data di komputer yang tersingkronkan yang bawahnya dibagian dibagikan kepada saya itu file-file yang dibagikan kepada kita terus terbaru hal yang terbaru aktivitas yang terbaru yang sampai yang ada pada Google drift kita terus berbintang itu untuk menandai seperti label di email ya terus sampah tempat untuk file-file yang tidak digunakan Google Drive ini menyediakan secara gratis 15 GB jadi kita bisa bisa menyimpan 15 GB Oke untuk memperlebih dalam lagi tentang Google Drive coba anda buka untuk browser-nya aplikasi browser-nya kita buka seperti itu ya alamannya tadi adalah drive drive.google.com enter nah ini dari awal ya kalau mau awal masuk seperti ini di klik alamatnya terus klik berikutnya atau juga anda ketika sudah ini alamatnya sama dengan alamat email ya terus klik sandi klik berikutnya menulis sandinya masuk lagi atau anda ketika sudah masuk ke email lah kalau sudah masuk ke email seperti ini Anda lebih mudah lagi ya di aplikasi email ini bisa juga di aplikasi yang lain yang disediakan oleh Google ya ini satu akun bisa untuk berapa jenis kita bisa klik disini di aplikasi sebelah kanan ya klik aplikasi disitu ada berbagai macam aplikasi yang disediakan oleh Google yang kita gunakan yang karena adalah drive Google Drive ini di klik saja klik kiri nah dia sudah membuka untuk Google Drive nya ini sudah terbuka Google Drive nya untuk fiturnya yang atas ini sebagai Google Drive nya lembanya sebelah kanannya sama dengan di email ya ini untuk pencarian kita bisa menentukan menuliskan segala hal yang kita cari di yang sudah kita simpan di Google Drive nya terus belah kanan ada pengaturan ya pengaturan kita dapatkan drive saya untuk desktop pindah ke kititasan keyboard kita bisa mengatur di setelan ini tidak usah kita bahas di sini ya ini aplikasi untuk pindah ke aplikasi Google yang disediakan yang lainnya Oke terus bawahnya ada kalender kita bisa menggunakannya terus yang paling sering digunakan di dalam sebelah kiri ya bagian kiri ini ada baru atau critnya kalau ada bahasa Inggris ada yang tulisannya crit terus bawahnya ada drive saya tempat penyimpanan terus yang bawahnya komputer jadi file-file yang tersinkronkan di komputer akan ditampilkan disini ini drift mulai dari drift saya dulu ya drift saya ini isinya seperti ini di bawah disini ada aktivitas yang baru saja dibuka di atas bagian atas terus ini ada foldernya bawahnya ada file-file yang ada di dalam drift saya terus bawahnya ada komputer ini digunakan untuk mensinkronkan file-file yang ada di komputer ini tidak ada yang sinkron ya dengan Google Drive ya data yang terus dibagikan kepada saya itu kalau ada yang membagikan ke kita nanti akan ada disini ada link-linknya ini atau ketika kita membuka menggunakan akun kita terus kita download sesuatu di website dengan browser yang sama nanti ditampilkan disini terus terbaru hal-hal yang baru saja kita lakukan ya terkait dengan Google Drive itu akan ditampilkan berbintang ini guna yang disini misalkan kita mau dikasih bintang ini ya ini kalau mau dikasih bintang maka kita klik di sebelah ke atasnya terus diberi tanda bintang kita di tanda bintang foldernya ada tanda bintangnya tidak tidak ada ya untuk tanda bintangnya file mungkin ke ini ya ke dokumennya apakah dia muncul bintang atau tidak ya nah mana ya di sini ini tanda bintang nah ini kalau ini diberi tanda bintang ini berarti di folder nggak mau ya maunya tadi di file untuk yang lain selain folder diberi bintang nanti akan ada penat beri tanda ini bintang disini kalau ini bintangnya kita hilangkan dia tidak lagi di bintang ini tapi hanya di diri saya gitu bintang itu untuk mempermudah hilangnya untuk mempermudah kita ketika filenya itu penting dan sangat urgent bisa diberi tanda bintang untuk beri tanda dan sampai ini ketika kita mendelette kapasitas kita misalkan udah mau habis nanti akan dimasukkan ke sini kalau kita delete file yang ada diri saya terus nanti masuknya ke sini dalam selama 30 hari itu akan dihapus secara otomatis oleh sistem kalau kita lihat kapasitas dari Google Drive itu yang tersedia untuk apa secara free atau secara apa namanya free free atau secara gratis ya itu dua 15 GB ya tapi anda juga bisa menambah tapi dengan cara membayar ya ini yang sudah digunakan 126 MB ini masih ada banyak ya masih kosong nanti kalau misalkan statusnya bisa di garis ini akan muncul kalau mau menambah anda bisa kan klik di beli penyimpanan disitu ada beberapa alternatif yang bisa anda gunakan untuk menambah kapasitas di Google Drive ini ya contohnya ya yang gratis ini 16 GB terus kalau mau dasarnya bisa 100 GB jadi kita bisa menyimpan secara online sampai 100 GB tapi dengan membayar bayarnya itu 26.900 perbulan atau kalau tahu setahun itu di total nanti dapat potongan 17% sehingga banyaknya 269.000 per tahun ini penyimpanannya seperti itu aksesnya pakar Google akses ke pakar Google berbagi dengan maksimal 5 orang lainnya dan manfaat tambahan bagi yang buat lain jadi kita bisa berbagi 100 ya 100 GB untuk beberapa orang ada juga paket yang lain ya 200 200 bayarnya 43.000 kalau 2 tera ada 135 wah itu paketnya ada 4 minil ya yang digunakan saat ini adalah yang gratis anda bisa membeli disini di situ akan ada konfirmasinya nih saya mau dibayar ke mana akunnya membayarnya ke menggunakan apa itu cara bayarnya ya tukar kode dan sebagainya nah kali ini tidak saya jelaskan tentang ini ya kita kembali ke yang tadi Google Drive ya sekarang bagaimana membuat folder membuat folder di dalam Google Drive folder kan seperti di almari ya untuk menata file-file yang ada klik dulu klik baru terus klik folder nah sini beri foldernya misalkan ke folder itu kita namakan simcontic simcontic oke klik buat secara membuatnya folder ini sudah dapat terbentuk ya simcontic jamnya baru saja dibuat di folder ini di dalamnya mau kita buat folder lagi klik lagi maka kita masuk dulu ke simcontic folder tersebut ke simcontic ini di dalamnya mau kita buat folder lagi klik lagi nah kosong ya masih ya kita klik buat lagi klik buat folder lagi simcontic misalkan ya di sini ada komunikasi simcontic foldernya itu namanya klik buat cara membuatnya nah kita buat lagi yang kedua sama klik baru terus klik folder nanti buat ya kalau mau mengkopi bagaimana ya diklik foldernya terus tanda titik tiga itu terus pilih duplikat atau anda bisa pilih eh apa ya tam apa di sini katanya tambahkan bintang pindahkan tambahkan tambahkan folder ganti ini untuk mendownload ya untuk duplikatnya duplikatnya oh duplikatnya pindah tampilkan lokasi folder pindah dipindahkan ke tempat yang lainnya ya tambahkan bintang ini bisa ya tanda folder di klik tambahkan bintang ganti nama bisa ubah bisa terus kok lihat oh duplikatnya belum muncul ya disitu kalau belum muncul kita buat klub baru terus klik folder lagi kita buat nama komunikasi komunikasi tadi sinkron berarti ini sekarang asinkron klik buat oke sudah ada dua folder ya sinkron dan asinkron ini untuk membuat folder lalu kalau membuat dokumen menghapus bagaimana cara menghapusnya di klik ini foldernya terus hapus klik hapus nah sedang kalau membuat dokumen di sini dokumen tadi bisa menggunakan Google tipe dokumen ya di sini ya Google dokumen ya klik Google dokumen diberi nama dokumennya contoh oke diisi isinya sembarang dulu ya ini contoh nanti terus dia akan tersimpan secara otomatis ini memberi contoh namanya di sini sebelah kiri ya diklik double aja nanti kalau sudah keblok terus ditulis setelah itu kita lihat di Google drive-nya nah dia dokumennya kok belum ada ini harusnya dulu ya contoh ya kita tutup aja ini contohnya tutup terus ini di refresh nah dia akan berubah menjadi contoh ini mirip dengan Microsoft Word ya Anda bisa menulis ke Microsoft Word seperti itu kalau mau membuat PowerPointnya bagaimana klik baru terus Google spreadsheet ini PowerPoint ya dari template oke boleh dari template template yang ada kita ambil sembarang ini nah dia sudah ada tuh udah ada ini amp ini diberi nama ya ini diberi nama di sini ya power point oke powerpoint online nya seperti itu diklik luar terus untuk modifikasinya itu sama di PowerPoint tidak dijelaskan di video ini terus kita tutup nah di ini albumnya kita refresh lagi tadi judulnya PowerPoint oke seperti itu kalau ini mau kita pindahkan ke dalam folder komunikasi sinkron ini di komunikasi sekarang kan kosong ya kita klik simpon ini kalau PowerPointnya kita pindahkan ke sana diklik titik tiga itu terus pilih pindahkan ke pindahkan ke disini nah kalau misalkan mau di di luarnya lagi ini diklik kembali nah disini ada berbagai macam folder kan nah bisa kalau dimasukkan IP dipilih IPnya kita kembali lagi kita masukkan ke sini ya terus pindahkan nah PowerPointnya disini sudah tidak ada sudah masuk ke untuk komunikasi sinkron itu untuk memanajemen file-nya seperti itu kalau membuat Google formulir bagaimana Google formulir sama tadi ya Google formulir diklik Google formulir terus beri judulnya Google formulirnya di judul ini kuis misalkan Google formulirnya kita kita beri nama ini di blog ya kuis misalkan nah ini dituliskan terus tambahkan pertanyaan-pertanyaan dan seterusnya pilihan seperti itu nah tapi tidak video ini kita tidak membahas secara detail untuk Google formulir ya mungkin di kali lain waktu akan membahas secara detailnya ini kita memanajemen dulu aja oke nah disini Google formulirnya sudah ada tadi namanya kuis ya di refresh ya dia kuis ya di dalam komunikasi sinkron ini untuk manajemennya lalu kalau mau menghabus semuanya bagaimana Oh kita hapus kita hapus sekarang kita habis ini ini kita habis semua ya mau kita habis di blok di blok setelah di blok di hapus oke tadi sudah membuat folder membuat dokumen PowerPoint print prinsip sama prinsipnya formulir juga sudah sekarang kita mau mengupload kalau dokumennya sudah ada di komputer kita bisa upload ini caranya di klik baru kita upload di file folder simpontik ya terus milih ini upload upload file upload filenya ini misalkan yang di upload ini ya kita klik 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 upload ini proses menguploadnya nanti kalau sini tanda centang berarti hasil uploadnya sudah masuk di sini nah dia sudah masuk di upload apakah bisa mengupload bersamaan tidak hanya satu file bisa kita bisa mengupload lagi nah tentukan gambar di mana tempatnya ini ya di picture ini kita mau upload ini semua ini 3 4 ya di blok semua ya kita blok semua ya kita blok semua terus klik upload dia juga akan secara otomatis terupload ya ya dia secara nah terupload semua itu itu kalau mengupload satu persatu filenya bagaimana yang di upload bentuknya adalah bentuk apa nama folder ya bisa juga kalau mau mengupload folder klik baru terus pilih upload folder yang bawah ini upload folder nah ini foldernya yang kita pilih yang mau kita upload mana ini contohnya ya klik upload ini test upload file from tidak apa di upload ya jika upload ya boleh ya di upload bisa ya nih save picture upload nah seperti itu ini berarti sudah kita upload ya sudah sekarang kita dah hilangkan ya habis saja kita hapus klik hapus maka nanti di sini di kolom sampah ini sudah ada tadi yang kita hapus ya nah ini selama 30 hari akan dipertahankan nanti akan dihapus permanen kita juga bisa menghapus secara ini kan nanti bertambah ya kalau tidak masih ada ini masih tetap kita harus kalau mengurangi ini mengurangi kapasitas kita hapus juga di sini di drop apa apa namanya di blok semua terus hapus lagi ini awalnya ada 277 yang terpakai kalau kita hapus jadinya 26 kan langsung berhapus jadi kalau mau menghapus dari drive masih di dalam drive itu nanti tidak langsung terotomatis mengurangi kapasitas tapi masuk ke sampah dulu selama 30 hari nanti baru dihapus baru datanya berkurang kalau mau menghapus langsung atau kapasitasnya sudah mepet kita ingin menghapusnya langsung ya tadi di klik sampah terus dihapus itu untuk penjelasan google drive ya untuk penjelasan mungkin ada yang ditanyakan dari sini tidak ada ya demikian untuk penjelasan google drive selanjutnya kita juga bisa membuat nanti di google drive yang sering digunakan tadi google formulir terus sprint sheet google sheet ini sebenarnya yang masih bisa sering digunakan ada juga anda bisa menggunakan google gambar tentang gambar atau google mapping atau google sheet ada google jambur juga ini seperti papan tulis ya script google ads dan sebagainya ini bisa beri berdalam di lain kesempatan mungkin demikian dari saya ya terkait dengan google sheetnya terima kasih atas waktu menontonnya semoga bermanfaat sampai jumpa lagi di video berikutnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati